selamat datang di podcast positif BNKFKIPUMN bersama Tadi dan Pera oke jadi di podcast kali ini, podcast kedua kita kedatangan tamu yang sangat inspirational dan memotivasi sekali ya yaitu ada Mas Yudh Trikutoro di sini, beliau sebagai Ordi dari Erasmus Schoolas Universitas Jemusia, Spain ya Mas Yudh oke nah, mungkin temen-temen yang udah follow aku di webbank, mungkin mereka nggak follow kita bakalan bikin video atau podcast terkait beasiswa ini gitu dan kita udah buka Open UNA jadi buat temen-temen yang ingin ikut buat kepasis-pasis di video selanjutnya jangan lupa untuk segera follow aku, DJ, dan apa-apa yang beri sekarang juga oke kita langsung aja ya kita lihat sebelum ke acara inti aku mau bacain sedikit tentang TV dari Mas Yudh Trikutoro jadi Mas Yudh Trikutoro ini merupakan alungi dari EWED 2018 dan beliau cukup aktif dalam scholarship dan internasional untuk merancang jadi di sini, di 2018 Mas Yudh menerima beasiswa umpulan dari Menteri Pendidikan Indonesia di luar 2019 Mas Yudh menerima beasiswa dari International Scientific Organization di Universitas of Management and Technology Pakistan dan yang terakhir Mas Yudh menerima scholarship dari EWED 2018 dan selain itu, Menteri juga aktif sebagai presenter dan partisipan di beberapa internasional yang terakhir ya betul oke, mungkin kita sebelum masuk ke TV yang paling inki ini kita tarik dulu Mas Yudh, Mas Yudh, Mas Yudh Mas Yudh, 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 Mas Yudh ya betul Mungkin misalnya kita mau aja ya Mas Yudhanya Pertanyaannya yang pertama Karena aku lagi bersama tensionnya kalau kita udah open Q&A Insta-dustorming yang pertama Mungkin misalnya kita mau aja ya Mas Yudhanya Pertanyaannya yang pertama Ini karena aku lagi bersama tensionnya Kalau kita udah open Q&A Insta-dustorming yang pertama Ada pertanyaan dari F-India.2 Ada skor Pertanyaan Pertanyaan Nah ini tuh Tandinya kalau misalkan Mau dapat info beasiswa terkait Kuang lebih, kalau di luar negeri tuh Maksudnya tuh udah dimana sih tetap info-nya Nah sebenernya kan Kalau kita pegang beasiswa itu Kita yang terbebola ya Nah masalahnya tuh Biasanya temen-temen itu Males atau kurang Adanya informasi tentang itu Jadi Solusinya ada Aku harus aktif Bajar informasi Informasinya dimana Ada sekalian media Yang sekarang bisa Temen-temen dapatkan Buat dapat info beasiswa Misalkan Kalau aku sendiri Ada aplikasi namanya itu Legal Opportunities Jadi disitu temen-temen saya ada lo aplikasinya Itu Banyak sih kesempatan-kesempatan Untuk student Baik itu exchange Penelitian Ataupun Cultural exchange Atau semacam Kunjungan visit Ke suatu negara itu Dan itu juga ada kesempatan Bestware Maupun yang Self-founded Jadi di aplikasi Newt of course Ini temen-temen Udah bisa dapat Info yang banyak Info disitu Selain itu juga Di akun aktif serdam Yang mana mereka aktif Untuk Mempublish Mempublish informasi Tentang scholarship Disitu Gak tentu bisa dapatkan Dari situ Ini Jangan melalui Informasi Ya sebenernya Apalagi Sebenernya Bestware ini Gak cuma Disediain dari pemerintah Ataupun dari Instasi-instasi Yang pertama Atau semacam Aja gitu Ada misalnya Schema BSW Misalkan pengen Kunjungan Ke suatu Institusi Atau Mida target Ke Universitas Ampa Jadi disitu Ada kemungkinan Untuk Resikua Jadi silahkan Cek di Website Kampusnya Langsung Misalkan pengen Studi ke Kampus A Langsung aja Mas 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 Hal Hidah Sebenernya Sebenernya Sudah Sesuai Terus Padahal Banyakan Banyakan Hidah Kamu kok suka menulis ini kak diberuntungan dengan siswa itu bisa di-sharing? Ya, karena eligibility atau pergas yang dibutuhkan untuk elaps itu tiap tahun lebih sama ya kak. Enggak jodoh beda banget, jadi waktu itu emang udah still ya. Sudah studenti dari tahun 45 itu kira-kira harus yang dibutuhkan buat elaps kesini gitu. Dan yang paling makan waktu memang last time. Dan English proficiency itu sih yang paling makan waktu banyak buat persiapan. Selain itu juga moderator of course itu yang paling sangat krusial menurut aku. Karena disitu temen-temen jadi bakal dilihat seberapa meyakinkan dan seberapa pangkas temen-temen itu buat dapet scholarship ini. Tadi kamu sudah sempat mencet time waktu itu kan? Aku pakai time waktu itu. Bisa? Bisa. Bisa. Betul, betul. Bisa. Bisa. Kalau untuk time itu mau ngasih sempurna jadi skor itu harus berapa skornya? Minimal skornya? Kalau di pengalaman aku untuk minimal time itu skornya 310. 31 atau 310 ya? 31 ya. 31. Itu minimalnya. Jadi usahakan lebih dari 31. 31. Dan sebenarnya food time itu bisa dilakukan berulang satu ya di ILO dan temen-temen yang mungkin merasa nilainya tidak mencukup. Karena kerja siswa itu bisa seberapa bulu ya. Pertanyaan selanjutnya, ini udah sempat di mention di sebelum juga terkait motolight. Ini ada pertanyaannya ya, di app TIDERPERSEN itu siapa? Ini aku kenal deh, informasi TIDERPERSEN itu saya ya. Ini pengalaman pribadi ya, untuk tips bikin motivation letter yang bagus untuk apply sesuai. Malah pengalamannya seperti apa-apa itu? Sebenernya bikin motivation letter itu agak susah ya kak. Karena kita harus tau nilai diri sendiri, terus diapus, dimasukin itu agak bisa. Mungkin dari maksud yang misalnya aku menjabarkan tips yang sama aku. Tipsnya, jadi banyak orang itu mengira motivation letter itu buat menulis achievement mereka. Padahal sebenernya achievement itu sudah ada di CV. Jadi temen-temen gak perlu nulis motivation letter yang mengulang apa yang ada di CV. Jadi biarkan yang di CV gak ada di CV. Tapi di motivation letter itu temen-temen bisa menulis another part of your story. Yang tentunya menunjukkan bagaimana temen-temen bayang ke temen-temen dan suatu yang ada di CV. Jadi penting juga untuk tau substansi apa yang ingin kalian dapat. Substansi apa yang ingin kalian sampaikan dan tata bahasa kalian dalam motivasi letter itu. Jadi dua hal penting ini yang harus diperhatikan, substansi dan tata bahasa. Untuk substansinya itu temen-temen silahkan kira-kira apa ya. Tujuan temen-temen itu pengen dapat CV ini. Tujuan temen-temen itu pengen apa. Terus kemudian bagaimana program ini itu bisa selaras dengan visi temen-temen depannya. Lalu untuk setelah lulus dari CV ini mau ngapain gitu. Benefitnya apa buat, eh jadi buat kampus atau buat suatu negara. Atau buat secara sosial gitu ya. Intinya gak perlu yang muluk-muluk ingin lemah juga di Indonesia atau seperti apa. Oke ini lemah juga di Indonesia, tapi in what way dan secara spesial itu Itu sesuai yang ngemaskan temen-temen sebagai students, sebagai seorang students. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk motivasi letter. Dan kenapa substansi itu penting buat diperlukan ya itu bagian kira-kira harus benar-benar kira secara dalam. Kira-kira apa sih yang pengen aku, yang pengen kita bawa di dalam sebuah dokumen itu. Ceritakan, ceritakan. Gak usah yang banyak-banyak, cuma cuma cerita yang itu bisa mengembarkan temen-temen background temen-temen. Kemudian banyak apa. Lalu bagaimana program ini setelah sesuai tujuan sendiri-sendir temen-temen. Dan tentang apa setelah pulang, setelah selesai dari program ini. Ya gitu. Kenapa ambilnya yang dibuang gitu dalam satu lomba? Atau mungkin bisa juga berlukan apa? Nah idealnya itu satu lomba sudah cukup. Satu lomba sudah cukup. Tapi ada berapa mungkin nanti misalkan program itu biasiswa apa gitu. Jadi selain Rasmus itu mereka minta berapa ribu matah atau mereka minta apa? Berapa ribu matah? Berapa ribu matah? Jadi silahkan cek untuk berseratanya. Lagi seperti itu. Tapi itu tuh. Kayak si Rasmus itu satu lomba sudah apa yang sangat cukup. Untuk dibilaskan wadah selesai. Jadi setiap program itu ada beberapa jatah sendiri. Ada yang menulis sama wadah. Jadi kamu harus tahu itu yang menulis wadahnya. Kalau waktu itu, kira-kira itu dalam menulis kamu berarti itu cara mengetahui kalau waktu ini sudah bagus untuk diikat itu bagaimana sepertinya? Atau kalau mencoba kamu? Karena mungkin ada beberapa orang yang menemukan orang lain. Tidak, Tidak, Tidak. Kemudian, sekarang sudah banyak cara buat proofreading. Maksudnya dari sekitar terbasa ya, kita ada memory kan. Buat percaya gila-gila-gila. Tapi, again, jangan terlalu mematot pada mesin ya. Karena memory kan juga otomatis gitu kan. Jadi harus di-profit lagi ke orang yang benar-benar expert gitu. Misal, method go share atau teman-teman kalian yang sudah berpengalaman di bidang itu. Kayak gitu. Lalu, ya, saat ini lagi sih, mampir-mampir di-profit itu penting. Kayak gitu. Jadi itu kalau-saat-saat kita sekalian di-profit, setelah di-profit, kita ada pertanyaan itu ya normal ya kan? Ya, sama-sama. Iya, benar-benar. Jadi kita ya harus mau merekisi. Nah, mungkin saat ini ada pertanyaan dari IKAD ke Vila. Ada sebuah kira-kira dikas. Nah, itu mungkin ada beberapa kali interview, bertanya scholarship luang-tari ini, pasti udah terlalu banyak sekali. Itu sih diketahuan orang yang, ya, enggak, 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 enggak. Itu tipsnya juga sih, kayaknya, 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 terus biar lancur, belakang-benar, apa-apa-anya. Terus, kita sebelum menuju itu kan biasanya yang berpikir ya. Jadi, katanya, si, bahkan menunjukkan, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, untuk internasi sendiri, aku biasanya, latihan sebelum, latihan sebelum internasi ya. Of course, latihan praktis, gitu ya. Terus, kemudian, selain itu, biasanya aku, ee, cari, kenajan, opportunities itu, dari, awardee sebelumnya. Jadi, misalnya nih, pengen pakai program ini, kita, kita approach ke, misalnya, alumni program itu, buat tanya-tanya, kira-kira nanti, program itu, harus diambil. Itu gak sama-tapun, gitu ya. Gak sama-tapun. Jadi, ya betul, betul, kayak gitu. Dan, selain itu, juga persiapannya, yaitu lah, di sini, di perantai, di perantai, kayak gitu. Terus, kemudian, biasanya nih, kalau di, interview, beasiswa, atau di interview, suatu program itu, mereka bakal meranyakan, tujuan, dengan visi, misi, pasti, tetep balik lagi, jauh buat tanya, sebetul apa, buat pelanjut program itu, gitu ya. Jadi, usahakan kuasai, apa yang ada di bagian sekitar, dan, apa yang ada di sisi kalian. Jadi, makanya, untuk video bagian bagian sekitar itu, untuk prosesnya, apa yang ada, harus revisi, harus, referensi dalam-dalam, apa yang pengen ditulis, sampaikan, dan itu harus menemukan kalian kuasai. Karena itu yang bapak, kalian sampaikan, di interview, karena itu, tetap balik lagi, ke, kontinusnya. Jadi, pengen itu, pengen itu, pengen itu, susah dengan, pengen itu, pengen itu, dan yang nyata, pengen itu, pas yang sedikit, di situ. pengen itu, tetapi, tetapi, Terima kasih. Pertanyaannya tadi kan kita coba bahasa ngomong bahasa. Nah, itu ada pelanyaan dari uang tipe yang berdia. Kak, pengen banget bisa dapat gaya susu ke luar negeri, tapi kemampuan bahasa inggris untuk nanti. Nah, bagian-bagian bahasa itu kan cukup memurang waktu ya berbelajaran. Karena nanti aku bilang type itu yang paling lama, karena kita harus tes untuk standarnya seperti apa, kemudian penguasaan bahasa yang seperti apa, kayak gitu. Kalau ingin penguasa sebuah bahasa itu, ya tentu harus membiasakan diri untuk menenggelamkan diri dalam bahasa itu. Misalkan kamu ingin belajar bahasa Inggris, ya pasti, silahkan biasakan sejak ini buat belajar bahasa Inggris. Seperti kalau recently, speaking, reading, dan writing, itu harus dibiasakan sejak awal untuk sebelum belajar bahasa Inggris, ya. Coba bilang, tetap ada. Ada, ada, ada. Jadi, semuanya tuh kalau ngomong-ngomong kita harus memasuki bahasa Inggris, karena kan kita akan bertemu dari orang-orang untuk dunia. Iya, gitu. Komunitasnya kalau kita berbicara lagi. Jadi, untuk persiapan berbicara itu emang untuk persiapan berbicara? Iya, banget. Biasanya, orang Indonesia tuh, oh ini yang dihubungan. Pengennya langsung kembang, baru belajar satu nyaman, udah bisa. Nah, biasanya turun-turun juga, itu maunya Instagram-nya cukup juga. Iya. Karena itu, kurang efektif ketika berbicara itu pengen kalau ada skosif. Jadi, karena, apa ya, again.. Sekarang, sepertinya itu kasih kalian duit buat.. Menginvestasikan di LAMO SP, mengintesanikan agar ganti temen-temen. Jadi, makanya kita harus, secara sadar, harus secara itu, untuk dimatih proses dalam kompetisi itu. Jadi, makanya, apa.. Mati atau istirahat dan istirahat itu mungkin. Itu, mau menanyakan tanda-tanda kalau ini, tips masih dalam belajar SEO, karena kalau tidak bisa masing-masing, itu gak apa-apa tips? Tips-nya dalam belajar SEO itu gimana? Nah, kalau tips-nya, biasanya aku ngobrol sama temen-temen itu, si temennya, ada campuran, mixing buat saya, dan lain-lain, terus kemudian, dalam nulis, chatting-nya, pakai website ini, apalagi sama ada banyak pelan-pelan yang dihasil-penghasil yang bisa melihat, misalnya di Youtube, nonton film, coba nonton film, gak pakai set, gak pakai set, atau kayak gitu ya, untuk lati-menangan, kayak gitu-gitu sih, biasanya aku belajarnya. Jadi, itu kan ilmu dari lingkungan kita sendiri, jadi ini kan, jangan melakukan orang Nikita, maksud saya ada detain-tain, langsung ini, sih? Memang-langsung itu waktu ngomong, itu tuk tim, kalau nonton. Tidak ya, kita semua ingin, tapi, maaf, kita pahlawan. Tidak, benar-benar. Makanya cari circle yang bisa dan menurut teman-teman dia, apa? Ada pertanyaan dari yang inti, yang namanya dia. Kak, pengen banget bisa dapat BASU ke luar negeri, tapi kemampuan bahasa Inggris kurang lebih baik. Nah, bagian dia, bahasa itu kan cukup mengurang waktu ya berpelajar. Ya, makanya tadi aku bilang type itu yang paling lama gitu, karena memang harus tes untuk standarnya seperti apa, kemudian penguasaan bahasnya seperti apa gitu. Kalau pengen menguasa seluruh grasa itu, ya tentu harus biasakan diri, buat menggelamkan diri dengan grasa itu. Misalkan dengan baca bahasa Inggris, ya pasti silahkan biasakan sejap ini buat baca bahasa Inggris. Tentu relayswing, speaking, reading, dan painting, gitu ya. Itu harus disatkan sejak ini, terus jelas awal untuk semangat bahasa Inggris. Biasanya kayak sudah dibawah nanti cerita, nggak usah mungkin untuk berikut pisan bahasnya Inggris, ya. Coba bilang, itu tetap ada. Tapi tetap ada. Jadi, kalau lagi kita harus mengasal bahasa Inggris, karena kan kita akan bertemu dunia orang-orang di dunia. Iyah, iya-tuh Jadi untuk persiapan paling panjang emang untuk persiapan rasanya Iya, bahasa Karena tepas Indonesia tuh orangnya Instagram-nya saman gitu Karena makanya nih yang cepet, baru belajar satu minggu, baru bisa Nah biasanya turun-turun juga, itu maunya Instagram-nya yang cepet juga Karena itu kurang efektif ketika kamu pengen pemilih resolusi Karena, apa ya, again, sepensi itu ngasih kalian lebih buat menginvestasikan diri dalam SP, menginvestasikan ke diri teman-teman gitu. Jadi, makanya kalian harus secara sadar, harus secara itu, untuk dimati proses dalam kompetisi itu. Jadi, makanya, apa, mati yang lebih susah pada diri. Mungkin, sama dengan anak-anak, kalau ini tuh, belum tahu tuh kayak tips, kalau masih dalam belajar asli. Sekarang, kalau menginvestasikan, ada tak dapat kesempatan ya? Tips-nya tuh dalam belajar asli itu, gimana sih? Nah, kalau tips-nya, biasanya, aku tuh ngobrol sama teman-teman itu, Sini banyak, tak ada campuran, ya, untuk mixing-nya, mixing bahasa Inggris, ya, kayaknya, kayak gitu. Terus, kemudian, dalam nulis, gitu-nya, kemudian, pakai bahasa Inggris. Apalagi sana, udah banyak banget, ya, aplikasi-plikasi, yang bisa kalian lihat, bisa dari itu. Atau, sebenarnya, coba rata-rata-rata, nggak pakai set, nggak pakai, Setelah, kalau, kayak gitu, ya, keuntungan menengah, gitu-gi, itu sih, biasanya, ke dalam belajar asli. Tidak, suka ingin, tapi maaf dikatakan, bukan. makanya cari circle yang bisa mendukung itu oke pertanyaan selanjutnya dari kak Nafik asis pada kusina biasiswa yang perlu pendidikan itu gimana ya kak Nafik ini mungkin contohnya juga teman-teman dari FQP apakah ada biasiswa yang berliniar dari FQP atau kita harus membeli biasiswa yang harus dunia atau tidak perlu dunia atau mungkin pengalaman yang harus dunia oh itu jadi selalu itu nanti itu dunia kegunaan atau lintas gitu waktu itu aku gak bisa lintas 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 nah kalau misalkan teman-teman nanti pengen apply itu kemudian lagi teman-teman pendepannya itu mau dari apa apakah pengen fokus di bidang itu atau nanti teman-teman pengen penyulisan jadi itu saya akan sesuaikan dengan cinta-cinta teman-teman terdepannya dari apa setelah itu jadi pertimbangan hal itu juga dan biasanya itu so far so far Australia Awards terus itu SAAS ya itu sedikit banyak untuk pendidikannya bahkan cuma sebagian untuk sesuaian jumlah pendidikan biasanya realitas itu ditawarkan oleh Inggris atau di benua Asia kalau kalau di Eropa itu jurusan pendidikan amat kurang diminati dari sana itu dan kurang 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 jadi pasang buat jurusan pendidikan jadi silahkan dicek ke setiap negara yang kira-kira ada jurusan pendidikan jadi jadi aku harus di sepanjang itu aku ambil tiga laporkan yang pertama itu writing praktis writing kemudian yang kedua aku mengambil North American culture and identity jadi mata kuliah tentang tentang budaya Amerika dan budaya British di Mas Valo itu yaitu Pada asus lagi Karena itu juga masuk di jurusan Inggris Studies kan Jadi maksudnya ke sana, itu masus-masus di politik ada, sosiologi ada, sejarah berpasu gitu Kemudian yang satu lagi aku ambil applied linguistik Jadi maka pelayan tentang linguistik bahasa itu untuk digunakan dalam penelitian Lalu digunakan dalam pengajaran bahasa itu Jadi kalau kamu sangat minat ya, kalau belajar linguistik bahasa itu bisa sangat ya? Bisa banget, bisa sangat Apalagi sekarang kan sangat luas ya, gak perlu lulus soal biasa kita Kita harus mau belajar rumput-rumput lain, mau gak ngomong kanan Kita gak tahu berapa nanti, gak akan pakai gimana, nanti aja di awal itu Kita ikut, dia gak berdua banget pakai atau enggak, itu kan juga Mungkin bisa diceritakan penawangan saat student experience dan apa saja Kayak kalau tampakannya langsungin, apa di mana-mana Kita pun 4 bulan di Indonesia lalu Dan waktu itu memang masih di Indonesia itu masih lagi yang keringnya Covid ya Jadi masih agak susah, tapi kebetulan misalnya itu sudah melalui reda Jadi prosesnya agak lama di Indonesia, proses aplikasi misalnya agak lama di Indonesia Tapi sebenernya pas bersama juga udah normal aja gitu Jembatannya, ya pasti, kita ada bersih dengan contoh, belajar lagi gitu Sehingga baru, maksudnya kalau disini kita biasa pakai dosen paham gitu Biasanya kita dengan bebas itu namanya gitu Yang aja dapatkan namanya surplus gitu Tinggal tanya, itu poin aja di seorang gitu kan Dan itu berusnya juga oke ya kan Ya memang seperti itu Ya memang seperti itu Karena memang budaya mereka di Indonesia seperti itu Jadi aku panggil mereka prosesnya pasti apa-apa aja sih Mereka, Mrs. Ilta gitu Cuman, Mbak Laun ya 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 Kalau misalkan tanya, itu juga langsung aja budaya, kelenangan mereka Jadi ya, itu budaya seperti itu Kayak gitu sih Ada pendidikan baru, sebelumnya lainnya juga Terlalu ada kasih juga kan Sebelumnya itu seperti apa Dikira-kira buat pendidikannya Karena harusnya buat keaktifan Buat tendernya seperti apa Kayak gitu Terus kebetulan juga di sana Kelasnya dibagi gue Gak ada pas fakta sama pas teori Jadi Kalau di paskode mesti ngapain Kalau dalam fakta mesti ngapain gitu Kemudin Terima kasih.